bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita lanjutkan kembali pembahasan dari kitab Masih dalam pembahasan tentang penentut ilmu dan begadang kemudian membawakan Ibn Hibban dengan sanatnya sampai kepada Umar Ibn Khattab dia berkata Rasulullah SAW dalam suatu perkara dari urusan kaum muslimin dan sungguh pernah Rasulullah bermalam di begadang di sisi Abu Bakar dan aku berada di sisi beliau dan aku bersama beliau Maka disimpulkan dari sekumpulan hadis-hadis ini bahwa begadang tidak mengapa Tidakana ala amril ala amrin khairin jika untuk satu perkara kebaikan seperti misalnya muda karoh ilmu wantidaw risolah wantidaw risolah menunggu sholat awfi masalihil muslimin atau untuk kemaslahatan kaum muslimin ini para pemimpin biasanya para pengurus para pembesar ini begadang untuk apa membahas masalahat bagi kaum muslimin Maka begadang jenis ini untuk berbicara di malam hari terpuji bagi pelakunya di dalam kalau memang tidak berdampak kepada tersiasiakannya perkara yang lebih penting dan Syekhul Islam menamakan begadang yang seperti ini dengan istilah saharan syar'ian begadang yang syar'i dalam suatu perkataan yang berharga milik beliau dan aku sebutkan dengan huruf-hurufnya ti'adimi fa'idah karena besarnya fa'idah wala syekhul Islam yang ditemui Allah fasaharul syar'i maka begadang yang syar'i min sholatin awdikrin berupa sholat atau dikir atau kiro'ah atau kitabah menulis yaitanawa'u bitanawu'innas maka bervariasi dengan variasi manusia fa'ba'dul ulama'i ya'kul sebagai ulama berkata kitabatul hadis afdol min sholatin nafilah menulis hadis lebih utama daripada sholat nafilah dan sebagian syekh berkata rak'atani usallihima billail dua rak'at aku lakukan di mamhari haythu layaroni ahad dimana tidak ada seorangpun yang melihatku afdolu min kitabati mi'ati hadithin lebih utama daripada menulis seratus hadith dan yang lain lagi minal a'imah ya'kul dari para imam berkata balil afdol fi'luhada wahada bahkan yang lebih utama melakukan ini dan ini wal afdol yaitanawa'u bitanawu'i ahwalinnas dan yang paling utama bervariasi dengan variasi keadaan manusia fa'minal a'mali maka diantara amal-amal mayakunu jinsuhu afdol ada yang jenisnya itu utama sumayakunu tarotan marjuhan tapi kadang menjadi tidak kuat tidak utama awmanhiyan anhu bahkan terlarang seperti sholat fa'inah afdol min kira'atil quran sholat itu lebih utama daripada membaca al-quran wa kira'atil quran afdolu min adzikir dan membaca quran lebih utama daripada dikir ini secara jenis wa dikir afdolu min adzikir lebih utama daripada doa summa sholat fi awqatin nahi kemudian sholat di waktu terlarang kama ba'dal fajri seperti setelah sholat fajar atau setelah sholat asar dan ketika khutbah maka dia terlarang maka kesibukan pada waktu itu bisa jadi dengan membaca quran atau dikir atau doa atau mendengar mendengarkan ilmu afdol min min dalik lebih sholat dari semua itu lebih utama dari semua itu maka bersemangatlah semoga Allah menjagamu untuk mentadaburi perkara ini fa'innahu yanfauka kathiran bi'innillah karena dia sangat bermanfaat bagimu dengan izin Allah wa mimma yambagi dikruhu fiha dal maudu fiha dal maudu diantara perkara yang perlu disebutkan di tempat ini ada pun cara yang terbaik untuk hal itu maka dikatakan diantara perkara yang membantu untuk bangun untuk sholat fajar ma'al jamaah bersama jamaah yang pertama kejujuran himah dalam hal itu jadi kalau orang begadang sampai akhir malam itu nanti khawatir akan terlambat bangun untuk sholat subuh maka diantara hal yang bisa membantu agar tetap bisa sholat subuh berjamaah adalah apa kejujuran cita-cita untuk itu jadi memang tidak berpikir untuk meninggalkan sholat subuh dia ketika harus mengistirahatkan badannya dia mau tidur sejenak dia berniat betul bertekad betul untuk bangun di saat subuh atau sebelum subuh kalau memang tidak bisa seperti itu maka seorang muslim bersemangat untuk meninggalkan begadang semaksimal kemampuan yang bisa dia lakukan agar ada kesempatan baginya untuk tidur lebih awal apabila dia diuji dengan begadang pada suatu waktu maka minta tolonglah pada Allah maka minta tolonglah setelah pertolongan dari Allah dengan sebab-sebab misalnya jadi kalau tidak terbiasa begadang tiba-tiba begadang karena suatu perkara setelah minta tolong pada Allah maka minta tolonglah dengan beberapa sebab yang pertama meletakkan jam waker alarm yang kedua menugaskan seseorang dari yang dikenal atau teman untuk menghubunginya dengan telpon diminta dibangunin dengan telpon jadi telponnya jangan di silent siapin di depan telinga tapi tidak bagus ya pokoknya diupayakan agar bisa dengar suara ring telpon kalau ada yang membangunkan kemudian yang ketiga taklifu ahad al-jirun menugaskan salah satu dari tetangga untuk mengetuk rumahnya ketika fajar tidak tolong ke tetangga kemudian yang keempat kalau dia tahu dirinya apabila tidur maka akan nyenyak dalam tidurnya dan sangat nyenyak dan disisinya tidak ada sebab-sebab yang bisa membantunya untuk bangun maka bersungguh-sungguh untuk tidak menjulurkan sempurna untuk badannya atau mengistirahatkan sempurna untuk badannya jadi tidurnya jadi tidurnya mungkin dengan meletakkan tangan di kepalanya tegakkan tangan tangannya biar tidak terlalu tenggelam dalam tidur agar tidak berat dari bangun dan semangat beliau untuk solat berjamaah bahasanya beliau apabila ar-rosa ar-rosa artinya apa singgah ketika bersafar kemudian di akhir malam berhenti di suatu tempat untuk istirahat sejenak gitu jadi singgahnya musafir di akhir malam untuk istirahat sejenak itu namanya ta'ris jadi nabi kalau melakukan ta'ris wa'alayhi layl dan masih ada malam tawasada yaminahu beliau akan berbantalkan tangan kanannya wa'idha'ar-rosa qobla subuh apabila istirahat sebelum subuh wa'dha'ar-rosahu ala kafihi meletakkan kepalanya di atas telapak tangannya wa'akom sa'idahu dan menegakkan lengannya jadi kalau masih lama masih malam maka meletakkan tangan kanan jadi biasa tapi kalau sudah dekat subuh maka ditegakkan jadi lengannya ditegak kalau yang masih lama boleh dengan tangan kanan di bawahnya tidak ditegakkan al-munawi al-munawi berkata dalam penjelasan hadis ini tawasada yaminahu berbantal dengan tangan kanannya ay yadahul yumna yaitu tangan kanan ay ja'alah wisadah liroksihi menjadikannya sebagai bantal untuk kepalanya dan tidur dengan tidur yang mapan ketika malam masih panjang iktimadihi alantibahi karena bersadar kepada kemungkinan terbangun wa'admu fautis subuh dan tidak terluput dari subuh libu dihi karena masih jauh wada'a rasakobla subuh kalau istirahatnya menjelang subuh ayy kubayli kubaylihi itu dekat sekali kubaylahu wada'a rasahu ala kafihi al-yumna meletakkan kepalanya pada lapak tangannya yang kanan dan menegakkan lengannya agar tidak terlalu mapan dalam tidur sehingga terluput solat subuh seperti yang terjadi dalam kisah lembah ketika belum tidur dari solat subuh dan tidak ada satupun orang yang terbangun semuanya kelelahan akhirnya bangun-bangun sudah terbit matahari rasul terlambat pernah bersama para sahabat semua dan ini menjadi syariat bagi kita jadi rasul Allah ingin agar umatnya tahu bagaimana caranya solat subuh kalau terlambat maka beliau melakukan itu karena dengan ditegakkan nyelengan itu lebih membantu untuk bangun dan itu adalah syariat dan pengajaran beliau bagi umatnya agar tidak berat bagi mereka annaum tidur fayafutuhum awil wakt sehingga terluput dari mereka atau waktu sehingga terluput dari amal amal tertentu yang lebih utama solat di sini antaranya fayafutalibul ilm fayafutalibul ilm maka wahai penuntut ilmu iklam ketahuilah ro'akallah semoga Allah menjagamu anna nasa di'aluka misalan wa kudwatan bahwa manusia menjadikan untukmu permisalan dan teladan menjadikan kamu sebagai contoh dan teladan karena kamu penuntut ilmu masyarakat menganggap kamu adalah teladan maka jadilah kamu teladan dengan perkataan dan perbuatanmu dan bersemangatlah semoga Allah menjagamu agar manfaatmu itu berdampak kepada orang lain dan ketahilah juga bahwa mudorotmu juga akan berdampak kepada yang lain seperti manfaatmu juga berdampak kepada yang lain maka orang yang duduk bersamamu akan mencontohmu dalam kebanyakan kebanyakannya maka bersemangatlah untuk menjadi diantara orang yang mengajari sunnah yang baik atau menghidupkan sunnah yang baik lahu untuknya lahu ajruha yang baginya pahalanya orang yang beri contoh itu dan pahala orang yang mengikutinya mengamalkannya sampai hari kiamat bukan termasuk orang yang beri contoh perbuatan yang buruk alaihi atasnya wisruhab dosanya wisruhman amila biha dan dosa orang yang mengamalkannya ilayumil kiamat sampai kiamat jika kamu mampu untuk tidak terlihat dan terdengar kecuali dengan dalam keadaan dalam keadaan yang bisa memberi manfaat yang kamu beri manfaat bagi orang yang melihatmu atau mendengarmu maka lakukan dengan syarat hendaknya hal itu hanya mengharap ridho-ridho Allah Ta'ala ala hadir Rasulullah berdasarkan petunjuk Rasulullah begitu penuntut ilmu dalam setiap tindakan dalam setiap ucapan akan menjadi contoh bagi orang lain menjadi alasan bahkan sebagian menjadi dalil orang-orang menjadikan perkataan ustad itu dalil orang-orang menjadikan perbuatan penuntut ilmu sebagai sebagai argumen orang awam padahal tidak boleh tapi itulah yang terjadi maka bersemangatlah untuk apa selalu memberi teladan yang baik wahdar aidan dan hati-hati juga antakuna mitla badil mausumin bil khairi wassalahi hati-hati kamu menjadi seperti sebagian orang yang ditandai dengan kebaikan dan kesolehan miman ja'alu adatahum as-sahar tiwala layl diantara orang yang menjadikan kebiasaan mereka adalah begadang sepanjang malam maka tidak mengetahui anak-anak mereka pada malam hari kecuali mereka sudah tidur cukup bagimu dari apa penyanyian mereka dan peninggalan mereka terhadap sholat witir jangankan sholat witir anaknya aja enggak enggak pernah di bersamai karena salah seorang dari mereka ketika sampai di rumahnya dalam kondisi sudah sangat kelelahan hanya langsung mencari apa ranjang capean kalau dia bisa masih menanggung dirinya dia witir dengan sholat yang ringan yang kuruhan nakron seperti burung yang mematuk mencukupkan dengan satu rokaat itu yang terbaik diantara orang yang suka begadang minimal begitu kalau lebih bagus lagi maka tiga rokaat dengan cepat sebelum tidur ada pun musibah yang lebih besar terlambat dari sholat subuh atau memang terluput secara total bangun-bangun sudah terbit matahari maka yang semisal mereka ini ditambatkan untuk mereka dan untuk keadaan mereka berkabung berkabung untuk mereka dan keadaan mereka dan bersama dan bersama ini juga memberi pengaruh kepada orang-orang yang duduk bersama mereka Pema'arifihim dan teman-teman yang mengenalnya Karena dia sebagai teladan dalam pandangan mereka Dan kepada Allah lah aku memohon agar memberi hidayah kepada kami Kepada akhlaki yang terbaik, yang paling bagus Tidak ada yang memberi hidayah kepada yang terbaik dari akhlak kecuali dia Dan agar memalingkan dari kami keburukan akhlak Tidak ada yang memalingkan dari kami, dari kita, dari kami Keburukannya kecuali dia Untuk membolak-balik lembaran-lembaran Biografi para salaf kita yang soleh Litaro annal qawma rahimahmullah Agar kamu lihat bahwa kaum tersebut Semoga Allah merahmati mereka Adalah orang-orang yang paling semangat untuk menyibukkan waktu-waktu mereka Bima yanfa' dengan yang bermanfaat Dan sebagaimana pembicaraan ini adalah tentang begadang Maka aku datangkan untukmu beberapa contoh dari kesibukan mereka dengan yang bermanfaat Berkata Fudel Ibn Ghazawan Kuna najlisu ana wa ibn Shubrumah Kami duduk Aku dan ibn Shubrumah Walharith ibn Yazid Al-Qa'li Al-Aqli Wal-Mughirah Wal-Qa'qa' ibn Yazid Beberapa orang ini Duduk Bilayili di malam hari Natadakarul fikih Kami mudakaruh fikih Farubbama Lamnakum hatta nasma'anida alil fajr Bisa jadi kami tidak bangkit Sampai kami mendengar Panggilan sholat subuh Jadi sejak Sholat isa' duduk Membicarakan fikir Tanpa sadar sudah Hadhan subuh Begitu mereka Bersemangat mengisi waktu untuk Yang bermanfaat Warawa ibn Fudel An-Abihi Ibn Fudel meriatkan dari bapaknya Berkata Karena ibn Shubrumah Wal-Mughirah Ibn Shubrumah Dan Mughirah Walharith Al-Qi Tadi yang akli Sekarang Al-Qi Mana betul Disitu apa disitu Beda kali Al-Qi ya Ini akli Layas haruna Vil-Fikih Mereka benar-benar Bergadang dalam Fikih Warubamalam yakumu Ilal fajr Bisa jadi mereka tidak Bangun dari Duduknya Sampai subuh Subuh baru bangun Subuh baru Berdiri dari Duduknya Ini anaknya Fudel cerita ya Tidak menyebut Bapaknya ya Padahal tadi Sebelumnya ada Bapaknya Bapaknya yang cerita Tadi Aku bersama Subrumah Al-Haris Dan Al-Mughirah Jadi mereka Orang-orang yang bersemangat Untuk Belajar bersama Dan itu Masya Allah Manfaatnya besar ya Dibanding Baca sendiri Bisa diserang Ngantuk dan sebagainya Kemudian juga Kurang maksimal dalam Mendapatkan ilmu ya Ketika sendirian Tapi muda Karoh dengan Bersama kawan Itu bisa saling Sharing Saling Munakosyah Memperbincangkan ilmu Yang dipahami Masing-masing Akan menjadi lebih Lebih kuat Dalam Memahami sesuatu Ini di masyarakat Umum Kayaknya masih jarang Orang bisa begitu Tapi ada ya Ada orang-orang Yang bersemangat Untuk menuntut ilmu Ketika Ada perjanjian Ayo kita mau roja Sama-sama Kumpul Di masjid Atau di Tempat apapun Yang bisa dilakukan Atau di rumah Misalnya Muda Karoh Belajar bersama Kalau bisa Seperti itu Masya Allah Indah sekali Kegiatan yang Sudah sangat langka Di zaman kita sekarang Saya tahu Beberapa ustad Di Batam ini Ada yang Melakukan begitu Sama ustad Kumpul Untuk Baca kitab Tertentu Masya Allah Indah sekali Seperti itu Walaupun Tidak sampai subuh Tapi setidaknya Memanfaatkan Waktu malam Tidak hanya untuk Begadang Ngobrol tanpa makna Kan itu Sudah dilarang Sama rumah irama Boleh begadang Kalau tidak ada Manfaatnya Kemudian Akhiran dan terakhir Ingkuntah Jika kamu Raak Allah Semoga Allah Menjagamu Miman Miman Ibtulia Bisahar Al-Aqim Di antara orang Yang diuji Dengan Begadang Yang parah Sudah menjadi Kebiasaan Susah Ditinggalkan Fahawil Jahidan Maka Berusahalah Dengan Sungguh-sungguh Untuk Membebaskan Diri Dari Kerusakan Itu Penyakit Kerusakan Dengan Minta tolong Pada Allah Dan itu selalu Apapun Masalahnya Pertama kali kita Berdoa Minta tolong Pada Allah Tawakkal Dan berusaha Untuk Membiasakan Jiwa Al-Nawmi Mubakiron Untuk tidur Di awal waktu Selepas Salat Isya Ngobrol Sebentar Dengan istri Tidur Dilatih Kalau ini Dipraktekan Oleh kaum muslim Banyak Cafe Gulung Tikar Kalau betul Semua bisa Begitu Atau Cafe-nya Bukanya Jam 3 Malam Masya Allah Ganti Waktu Banyak Yang Begadang Di akhir Malam Setelah Sholat Istighfar Mampir Cafe Untuk Sahur Masya Allah Luar biasa Ada begitu Bulan Ramadan Kemudian Kemudian Fa'innan Nafsa Iza Uwidat I'tadat Karena yang namanya Nafsu Jiwa Jika dibiasakan Dia akan terbiasa Wa ta'aklamat Ala toba' Sampai menjadi Tabiat Jadi Ala bisa Karena Biasa Jadi dibiasakan Akhirnya menjadi Kebiasaan Akhirnya menjadi Karakter Berkata Sulaiman At-Taymi Rahimahullah Inal'ayna Iza Awattaha Annaum I'tadat Mata Kalau kamu Biasakan Untuk tidur Dia akan Terbiasa Tidur Jadi Jam tidur Disuruh Belajar Ya Belajar Tapi sambil Tidur Bengerin Kajian Tapi sambil Tidur Karena Biasanya Tidur Makanya Kalau liburan Jangan lama-lama Liburan itu Bikin malas Liburan Boleh Ya Sepekan Sekali Sebulan Sekali Sebulan Jadi empat kali Sepekan Sekali Boleh Tapi Kalau sering Liburan Jadinya malas Orang itu Kita butuh Liburan Istirahat Maksudnya Tapi Jangan Jangan terlalu Lama Jangan terlalu Sering Kalau seringnya Liburan Jadinya apa Jiwanya itu Jiwa libur Jiwa malas Boleh liburan Karena Badan itu Butuh istirahat Tapi Jangan terlalu Lama Dan Jangan terlalu Sering Kalau kamu Biasakan Begadang Ya Begadang Dibiasakan Tidur Di awal Malam Bangun Di akhir Malam Ia akan Terbiasa Begitu Pokoknya Allah bisa Karena Biasa Bisa Itu Karena Dibiasakan Maka Biasakan Untuk Diri Kita Yang Baik Baik Selamat Sering Menyebutkan Nafsu Itu Seperti Anak Kecil Anak Kecil Mau Seperti Apa Tergantung Kebiasaannya Lingkungan Keluarganya Seperti Apa Itulah Yang Terjadi Pada Anak Kecil Nafsu Kita Sendiri Seperti Kalau Sudah Terbiasa Nanti Melakukan Sesuatu Tidak 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 Dipikir Lagi Tidak Diusahakan Lagi Otomatis Sudah Sudah Menjadi Karakter Akan Ada Yang Kurang Ketika Terlewat Mengumpulkan Semua Yang Telah Berlalu Adalah Perkataan Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Ilmu Itu Dengan Dibiasakan Ilmu Belajar Ilmu Dengan Terbiasa Membiasakan Hilem Hilem Itu Ekstra Sabar Tidak Gampang Marah Ketika Disakiti Tidak Marah Tidak Segera Membalas Tidak Ada Dendam Itu Hilem Itu Juga Dengan Berusaha Hilem Latihan Siapa Yang Berusaha Kebaikan Akan Diberi Dan Siapa Yang Menjaga Diri Dari Keburukan Akan Dilindungi Ini Luar Biasa Ini Hadis Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Intinya Kalau Kita Simpulkan Bisa Karena Biasa Bisa Itu Karena Biasa Dibiasakan Jadi Jangan Bilang Tidak Bisa Anda Belum Membiasakan Untuk Membiasakan Pertama Kali Harus Dipaksa Pertama Kali Harus Dipaksa Kedua Masih Dipaksa Sedikit Terus Sampai Akhirnya Biasa Sehingga Menjadi Bisa Dijadikan Penutup Pembahasan Ini Disyaratkan Bahwa Sebagian Manusia Kodiyakunu Min Adatih Sahar Bisa Jadi Kebiasaannya Adalah Begadang Lakin Rottaba Waktahu Wa Umurahu Tapi Dia bisa Menyusun Waktunya Dan Urusannya Sehingga Tidak Berdampak Atas Begadangnya Itu Penyianyaan Ata'akhiri Faridotin Atau Mengakhirkan Kewajiban Syar'iyah Yang syar'i Atau Menyanyakan Mengabaikan Hak Seseorang Jadi Masih Bisa Menunaikan Kewajiban Kewajibannya Walaupun Begadang Masih Menunaikan Kewajibannya Kepada Istri Kepada Anak Dan Sebagainya Maka Jenis Ini Yang Semisalnya Yustaz Namina Sahar Al-Mathum Dikecualikan Dari Begadang Yang Tercelak Ini Begadang Yang Masih Bisa Memanage Waktunya Dengan Baik Dan Begadang Untuk Perkara Yang Bermanfaat Diantara Keunikan Dalam Perkara Ini Dalam Bab Ini Apa Yang Dilihat Dilihatkan oleh Ibnul Jauzi Dengan Sanatnya Dari Hammam Ibnil Harith Beliau Berdoa Allahumma Shvini Minan Naumi Bissahari Ya Allah Sembuhkan Aku Dari Tidur Dengan Begadang Dan Rizkikan Kepada Aku Begadang Dalam Ketaatan Kepadamu Itu Itu Doanya Akhirnya Dikabulkan oleh Allah Dan Beliau Tidaklah Tidur Di malam Hari Kecuali Sedikit Saja Dan Sambil Duduk Sudah Cukup Begitu Ingin Disembuhkan Dari Tidur Dengan Begadang Dan Ingin Diberi Begadang Yang Taat Dalam Ketaatan Ini Luar Biasa Doanya Amam Ibn Harith Cocok Dengan Namanya Ini Dua Nama Yang Disukai Nabi Amam Itu Orang Yang Tinggi Cita-citanya Harith Itu Orang Yang Bersemangat Nama Bapaknya Itu Jadi Pas Doanya Begitu Jadi Orang Yang Maksimal Waktunya Untuk Taat Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Insyaallah Selesai Pembahasan Begadang Kita Lanjutkan Dengan Pembahasan Berikutnya Talibul Ilmi Matul Labi Penuntut Ilmu Bersama Muridnya Jadi Penuntut Ilmu Punya Murid Berarti Ini Senior Senior Punya Junior Maka Anda Yang Menjadi Senior Lebih Duluan Belajar Senior Bukan Berarti Senior Lebih Tua Belum Tentu Lebih Tua Lebih Duluan Kalau Masalah Menuntut Ilmu Beda Dengan Masalah Kelahiran Belum Tentu Yang Lahir Duluan Belajar Duluan Orang Bisa Senior Dari Segi Umur Tapi Junior Dari Segi Ilmu Bisa Jadi Jadi Dunia Rata 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 Masih Penuntut Ilmu Bukan Alim Bukan Ulama Jadi Penuntut Ilmu Tapi Punya Murid Murid Sambil Belajar Juga Mengajar Sambil Mengajar Masih Belajar Itulah Kehidupan Belajar Dan Mengajar Kehidupan Yang Paling Indah Sebenarnya Nabi Saja Begitu Nabi Kan Tugasnya Berdakwah Mengajar Tapi Masih Dapat Wahyu Terus Masih Belajar Belajar Mengajar Itulah Kehidupan Nabi Dan Begitu Juga Pewarisnya Para Nabi Para Ulama Begitu Juga Para Penuntut Ilmu Yang Mengwariskan Ilmu Ulama Jadi Hidup Belajar Dan Mengajar KBM Kehidupan Paling Berkah Yang Namanya Beri Manfaat Bagi Umat Bagi Islam Dan Kau Muslimin Itu Yang Paling Tinggi Adalah Menjadi Ahli Ilmu Yang Bermanfaat Ilmunya Itu Manfaat Terbesar Kherukum Anfa Hukum Linnas Sebagai Kalian Adalah Yang Paling Bermanfaat Bagi Manusia Nilai Manfaat Seseorang Yang Paling Tinggi Adalah Menjadi Pewaris Nabi Tentu Saja Orang Yang Paling Bermanfaat Itu Para Nabi Berikutnya Adalah Para Ulama Para Penuntut Ilmu Dan Seterusnya Kemudian Kalau Tidak Bisa Menjadi Orang Yang Bermanfaat Dengan Ilmu Maka Bisa Tempuh Cara Bermanfaat Dengan Ilmu Dunianya Jadi Profesional Cantum Ahli Teknik Misalnya Silahkan Jadikan Teknik Anda Untuk Memberi Manfaat Bagi Islam Dan Kau Muslimin Atau Ahli Kedokteran Atau Ahli Ekonomi Atau Ahli Apapun Profesional Macem-macem Atau Kalau Tidak Tentu Menjadi Pengusaha Yang Kaya Raya Hartawan Profesional Mungkin Bukan Hartawan Tapi Ahli Dia Dalam Bidang Bidang Tertentu Yang Ketiga Sebagai Hartawan Hartawan Itu Biasanya Pengusaha Pedagang Saudagar Yang Kaya Raya Maka Bisa Memberi Manfaat Bagi Islam Dan Komuslimin Dengan Hartanya Itu Yang Tiga Bidang Yang Paling Menonjol Yang Kurang Menonjol Tapi Bermanfaat Juga Yang Keempat Sisanya Bermanfaat Dengan Apa Kalau Sudah Bukan Ahli Ilmu Bukan Profesional Bukan Orang Kaya Jadi Apa Apa Sisanya Terakhir Masuk Kategori Salah Satu Dari Itu Tadi Masuk Kategori Alim Penuntut Ilmu Indahnya Menjadi Kategori Alim Juga Apa Sisanya Yang Tidak Orang Yang Berkecimpung Dalam Ilmu Agama Tidak Berkecimpung Dalam Ilmu Dunia Tidak Menjadi Orang Kaya Tapi Ingin Memberi Manfaat Pakai Terakhir Antum Bisa Semua Pakai Bingung Tidak pernah Beri manfaat Jadi Bingung Pakai Tenaga Semua Punya Tenaga Dalam Tenaga Luar Juga Gunakan Tenaga Antum Untuk Membantu Islam Dan Komuslimin Apa Yang Bisa Antum Melakukan Masa Tenaga Tidak Ada Jadi Kalau Tidak Punya Ilmu Tidak Punya Otak Tidak Punya Harta Tidak Punya Tenaga Terus Ngapain Masih Ada Yang Terakhir Menjadi Orang Lemah Yang Mendoakan Komuslimin Begitu Doa Terakhir Bantu Dengan Doa Alhamdulillah Dengan Doamu Kita Sukses Bukankah Kalian Ditolong Oleh Orang Orang Lemah Diantara Kalian Orang Lemah Pun Bisa Membantu Islam Dan Komuslimin Dengan Kenapa Dengan Doa Doanya Antun Pilih Yang Mana Lima Doa Sudah Kebaikan Alhamdulillah Penuntut ilmu Bersama Muridnya Tidak Diragukan Bahwa Penuntut ilmu Bagi Penuntut ilmu Menzilatan Memiliki Kedudukan Di sisi Orang-orang Yang Senantiasa Mendatanginya Jadi Orang-orang Yang Sangat Menginginkan Ilmu Jadi Penuntut ilmu Masih Didatangi Penuntut ilmu Yang Junior Jadi Senior Didatangi Junior Dan Senior Junior Di sini Bukan dari Umur Pokoknya Dari ilmu Ukurannya Itu ilmu Yang ilmunya Sedikit Mendatangi Yang ilmunya Lebih Banyak Dan Dia adalah Gurunya Guru Mereka Dan Keadaannya Seperti ini Sesuai dengan Kadar Apa yang Ada Atasnya Jadi Sifat-sifat Yang Terpuji Dengan Kadar Apa yang Meninggi Kedudukannya Di sisi Mereka Jadi Orang itu Semakin Memiliki Sifat Terpuji Semakin Tinggi Kedudukannya Di mata Manusia Sifat Yang paling Terpuji Adalah Ilmu Orang Kalau punya Ilmu Akan Dicari Manusia Sangat Dibutuhkan Orang punya Ilmu Di kampung Orang Paling Berilmu Itu Minimal Jadi Jubir Juru Bicara Kalau Ada Hajatan Ada Apa Yang Masih Sambutan Itu Orang Yang Bisa Ngomong Orang Bisa Ngomong Karena Punya Ilmu Gara-gara Modal Bisa Ngomong Itu Kalau Acara Di kampung Apapun Mungkin Untuk Melamar Kampung Lain Untuk Menjadi Apa Itu Selalu Orang Itu Yang Dipakai Gara-gara Bisa Berbicara Cuma Bisa Berbicara Hanya Menjadi Kiyai Kampung Gitu Misalnya Itu Dipakai Di mana-mana Itulah Kelebihan Ilmu Jadi Orang Punya Ilmu Selalu Dimanfaatkan Dalam Tanda Ketik Dimanfaatkan Oleh Mereka Untuk Dunia Mereka Tapi Orang Yang Berilmu Memanfaatkan Mereka Dalam Akhirat Cari Pahala Masyarakat Dapat Manfaat Dunianya Orang Yang Berilmu Tadi Orang Yang Memiliki Manfaat Dapat Manfaat Akhirat Berupa Pahala Itulah Pentingnya Orang Memiliki Ilmu Oleh Oleh Karena Itu Kamu Lihat Sebagian Orang Yang Menemani Membersamai Penuntut Ilmu Bisa Berakhlak Dengan Akhlak Mereka Mesti Akhlak Itu Menular Kalau Orang Senadiasa Membersamai Penuntut Ilmu Yang Sedikit-sedikit Berbicara Berdasarkan Dalil Jadi Santun Pembicaraannya Tidak Ceplos-ceplos Ngawur Dan Sebagainya Tidak Berani Gibah Sama Sekali Mau Nyebut Nama Orang Gak Jadi Disebut Namanya Hati-hati Orang Yang Selalu Membersamai Orang Seperti Itu Akan Kebawa Itu Karakter Itu Tanpa Disadari Itu Akan Kebawa Kalau Sering Membersamai Orang Yang Ahli Ilmu Yang Mengamalkan Ilmunya Itu Penting Sekali Memperbaiki Akhlak Dengan Cara Membersamai Orang-orang Yang Berakhlak Mulia Dan Ini Perkara Yang Alamiah Tabiat Alami Secara Alami Manusia Itu Akan Mengikuti Orang Lain Yang Berpengaruh Makanya Penuntut Ilmu Jadilah Orang Yang Berpengaruh Jangan Gampang Terpengaruh Penuntut Ilmu Itu Perintis Kebaikan Jangan Malah Mengikuti Kemauan Masyarakat Luas Yang Awam Penuntut Ilmu Yang Menjadi Patokan Jadilah Orang Yang Bisa Menjadi Teladan Bagi Orang Lain Memberi Pengaruh Bukan Yang Dipengaruhi Terutama Akhlak Mulia Kan Akhlak Mulia Sudah Sangat Langka Kalau Bukan Dari Penuntut Ilmu Dari Siapa Lagi Mereka Mengerti Ada Akhlak Mulia Ternyata Orang Jujur Masih Ada Ternyata Orang Yang Menepati Janji Masih Ada Orang Yang Disiplin Waktu Masih Ada Antum Yang Menjadi Teladan Itu Kalau Janji Dengan Orang Jangan Diingkari Kalau Menentukan Waktu Jangan Diselisih Waktunya Jadi Kebiasaan Seperti Itu Akhlak Masyarakat Akan Belajar Dari Situ Begini Caranya Menjadi Orang Baik Jadi Terlihat Dari Kebiasaan Yang Dilakukan Oleh Ahli Ilmu Atau Penuntut Ilmu Pergaulan Waktu Akan Nampak Pengaruhnya Wakti Itu Maksudnya Sesaat Bergaul Sesaat Itu Saja Bisa Menampak Pengaruhnya Maka Bagaimana Dengan Al-Mulazamah Nah Ini Sistem Belajar Klasik Salafus 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 Belajar Mulazamah Para Sahabat Belajar Dengan Rasulullah Itu Mulazamah Mulazamah Itu Membersamai Rasul Dimanapun Berada Rasul Itu Ngajari Sahabat Tidak Terpaku Dengan Ruang Kelas Tidak Tapi Sekolah Alam Sekarang Mulai Dikembangkan Sekolah Alam Sekolah Alam Banyak Ingin Mencontoh Gaya Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Mudah-mudahan Jadi Sekolah Alam Dimana Manapun Belajar Sambil Jihad Belajar Sambil Berda'wah Belajar Makanya Membersamai Ahli Ilmu Itu Penting Sekali Mulazamah Attawilah Yang Lama Jadi Ada Murid Belajar Rasul Orang Syekh Sampai 30 Tahun Itu Terjadi Dan Hari ini Masih ada Tapi Langkah Sangat Langkah Sudah Terpengaruh Ilmu Dan Bahkan Akhlak Itu Enggak Segedar Ilmu Saja Yang Diambil Tapi Adab Akhlak Diambil Juga Di saat Hadir Sa'far Sa'far Menemani Gurunya Sa'far Kemana Belajar Itu Selain Akan Merekatkan Ukhwah Menjalin Cinta Yang Sangat Kuat Menemani Guru Sa'far Kemana Sangat Mengeratkan Cinta Akhirnya Kalau hubungan Itu Sangat Rat Ilmu Pun Menjadi Dekat Akhlak Menjadi Nempel Wala Hadam Maka Berdasarkan Ini Maka Bersemangat Wahai Penuntut Ilmu Untuk Menjadi Teladan Dengan Ucapannya Dan Perbuatannya Karena Dia Sebagaimana Telah Telah Berlalu Terlihat Permisahlannya Dalam Akhlak Murid-muridnya Jadi Kita Akan Tahu Seperti Apa Akhlak Seseorang Coba Lihat Akhlak Murid-muridnya Kalau Murid-muridnya Kasar-kasar Semua Kemungkinan Gurunya Kasar Kalau Murid-muridnya Santun-santun Beradab Beradab Semua Kemungkinan Gurunya Juga Beradab Begitu Akan Terlihat Sekali Hal Seperti Itu Diantara Perkara Yang Paling Bermanfaat Bagi Mereka Untuk Senantiasa Mengontrol Mereka Dengan Nasehat Dan Pengarahan Ini Guru Yang Baik Guru Yang Baik Bukan Yang Segedar Bisa Memberi Kuliah Memberi Kajian Memberi Pelajaran Transfer Ilmu Bukan Itu Saja Tapi Harus Senantiasa Memberi Nasehat Dan Pengarahan Bimbingan Mendidik Itu Tidak Sekedar Mengajar Tapi Lebih Kepada Motivator Daripada Tentor Terutama Belajar Yang Sulit Tau Kan Istilah Kalau Belajar Bahasa Arab Itu Ada Istilah Muntaber Dimana Itu Dimana Mana Itu Faktor Guru Sangat Berperan Guru Yang Sukses Ketika Mengajar Bahasa Arab Karena Dia Tidak Pernah Meninggalkan Yang Namanya Motivasi Putus Sekali Murid Itu Gampang Putus Asa Kalau Belajar Nahu Berat Sekali Harus Ada Lima Menit Di Awal Pelajaran Di Tengah Di Akhir Di Sela Sela Terus Muncul Nasihat Motivasi Murid Itu Yang Berputus Asa Termotivasi Lagi Akhirnya Lulus Juga Kok Bisa Ternyata Gurunya Sukses Kenapa Dia tidak Cuma Tentor Tapi Motivator Harus Begitu Kemudian Meluruskan Kebengkokan Mereka Itu Namanya Bimbingan Pengarahan Kulan Bihasabi Taksirihi Masing-masing Sesuai Dengan Tingkat Kekurangannya Murid Ada Yang Kurang Menghafal Diarahkan Untuk Menghafal Ada Murid Yang Kurang Mau Mencatat Diarahkan Untuk Mencatat Dan Sebagainya Sesuai Dengan Keadaan Mereka Masing-masing Ada Murid Yang Hafalannya Bagus Kalau Pemahamannya Juga Bagus Tapi Adabnya Kurang Diarahkan Untuk Berada Jadi Begitu Itulah Guru Yang Sangat Penyayang Kepada Muridnya Nah Itu Murid-murid Khusus Yang Sering Membersama Gurunya Kalau Yang Ngaji Sepekan Sekali Ketemu Itu Tidak Bisa Dikatakan Murid Ya Bisa Tapi Agak Jauh Tidak Bisa Kontrol Antum Ketemu Saya Ini Sepekan Sekali Gini Ya Tidak Mungkin Saya Kontrol Antum Gak Bisa Tapi Yang Sering Tiap Hari Ketemu Insya Allah Terkontrol Terkontrol Sampai Terkontaminasi Kemudian Kemudian Aniatafak Koda Ahwalahum Jadi Memperhatikan Keadaan Mereka Jadi Mencari Tahu Kondisi Mereka Dan Murid Kok Enggak Datang Dimana Diperhatikan Seperti Itu Guru Apalagi Murid Yang Memang Menonjol Maksudnya Selalu Hadiri Majlisnya Bahkan Dengan Hajlis yang Berpindah Dari Satu Tempat Ketempat Lain Murid Masih Mengikuti Dan Masya Allah Begitu Seperti Kisahnya Ibnul Musayyib Dia punya Murid Yang Menonjol Dan Ibnul Musayyib Ini Punya Wanita Yang Cerdas Dan Cantik Cerita Terkenal Seantero Kota Atau apa Terkenal Sampai Anak-anak Bangsawan Melamar Anak-anak Saudagar Melamar Tapi Semua Lamaran Ditolak Orang-orang Hebat Yang melamar Ditolak Sama Al-Musayyib Suatu ketika Beliau Kehilangan Murid Mana si Fulan Kok Enggak Kelihatan Perhatikan Masya Allah Perhatian Kepada Muridnya Sampai Tahu Muridnya Banyak Mana si Fulan Temannya Yang lain Bilang Dia Sedang Mendapatkan Ujian Apa Sakit Ayo kita Jenguk Guru ingin Menjenguk Muridnya Getok rumahnya Sederhana Pas sudah Sampai di dalam Ditanya Kenapa Kamu Saya baru Kehilangan Istri Istri saya Meninggal Hanya saya Sekarang Sakit Biasa dirawat Istri Perawatnya Meninggal Akhirnya Jadi Sakit Selain Sedih Dan sebagainya Sakit Kata Al-Mu Kenapa Enggak Nikah Lagi Kata Muridnya Siapa Yang Mau Sama Saya Seorang Miskin Enggak Punya Apa-apa Sudahlah Nikah Sama Anak Saya Kamu Saya Nikahkan Dengan Anak Saya Saya Punya Apa Kamu Punya Tulisan Tulisan Kamu Buat Mahal Untuk Pernikahan Masya Allah Anak Kesayangan Yang Dilamar Orang-orang Hebat Ditolak Diterdokan Dengan Orang Miskin Duda Pula Ya Tapi Penuntut Ilmu Nah itu Kalau Guru itu Ngelihatnya Begitu Yang paling Yang paling Menonjol Dari murid-muridnya Bukan Kaya Raya Yang Dicari Bukan Gelar Yang Dicari Tapi Orang Yang Betul Memiliki Ilmu Dan Berakhlak Mulia Itu Yang Paling Penting Dalam Mencari Jodoh Untuk Anak Kemudian Jadi Memperhatikan Keadaan Mereka Dan Kondisi Mereka Jika Mampu Untuk Melakukan Itu Maksimal Kemampuan Walaubisualihi Walaupun Hanya Dengan Bertanya Kepada Sebagian Mereka Tentang Sebagian Yang Lain Gimana Kabar Si Fulan Gimana Si Fulan Perhatian Kepada Murid-muridnya Kemudian Yang Keempat Ziaratuhulahum Fibuyutihim Guru Mengunjungi Rumah-rumah Muridnya Datanginya Bahada Lahu Atharuhul Adim Dan Ini Pengaruhnya Sangat Besar Untuk Mengokohkan Apa Tali Atau Pengikat Hubungan Mahabbah Dan Cinta Jadi Hubungan Guru Dengan Murid Sangat Erat Sekali Kalau Sampai Guru Berani Menziarai Rumah Muridnya Masya Allah Kemudian Yang Kelima Hati-hati Dari Perkara-perkara Yang Bisa Mengurangi Kewibawaannya Atau Ziluha Atau Bahkan Menghilangkannya Jadi Berkelakar Bercanda Yang Berlebihan Dengan Murid Ini Dikurangi Hati-hati Sebagai guru Harus Ada Wibawa Masih Banyak Bercanda Dan Berlebihan Dalam Bercanda Bercanda Boleh Tapi Ada Batasnya Sebagai guru Dan murid Harus Dijaga Hubungannya Masih Sebagai guru Dan murid Bukan Teman Dengan Teman Bukan Jadi guru Dengan Murid Memang Seperti Teman Tapi Tidak Persis Seperti Teman Tidak Tetap Ada Jarak Tetap Ada Kewibawaan Yang Dijaga Oleh Muridnya Kemudian Menyambut Undangan Mereka Sesuai Dengan Kemampuan Muridnya Ada acara Akiko Muridnya Ada acara Nikah Datangi Sesuai Dengan Kemampuan Orang Muridnya Banyak Ya Repot Juga Disini Yang Paling Sering Menghadiri Pernikahan Satferi Muridnya Banyak Sampai Pengulunya Hafal Dengan Beliau Karena Muridnya Muridnya Calon-calon Menikah Semua Kalau Murid saya Banyak Yang Udah Menikah Jadi Udah Nggak Datangi Pernikahan Lagi Paling Datangin Akiko Kemudian Al-Hirs Ala Ziarati Maridihim Semangat Untuk Menziarahi Yang Sakit Diantara Murid-murid Seperti Ibn Musayib Tadi Dalam hal itu Terdapat Pengaruh Yang Bisa Diindra Dan Yang Tidak Bisa Diindra Pengaruh Dalam Jiwa Syai' Al-Adim Perkara Yang Besar Kemudian Al-Aham Min-Hada Yang Lebih Penting Dari Ini Kullahu Semuanya Kullihi An-Yuroh Hibahum Memotivasi Mereka Dalam Menuntut Ilmu Itu yang Paling Penting Makanya Motivator Guru Terus Menjadi Motivator Yang Baik Kalau Tidak Pernah Memberi Motivasi Atau Kurang Itu Gagal Menjadi Guru Harus Sering Memberi Motivasi Menuntut Ilmu Apalagi Di akhir Zaman Berat Sekali Masya' Allah Berat Sekali Kuda Ini Zaman Terlaknat Zaman Paling Terkutuk Ini Sekarang Apa Saja Ada 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 Apa Yang Tidak Ada Di Ada Semua Makanya Berat Kuda Paling Berat Di Zaman Sekarang Untuk Bisa Istiqamah Menuntut Ilmu Itu Butuh Sekali Motivasi Seorang Guru Yang Memang Perhatian Kepada Muridnya Jadi Memotivasi Mereka Untuk Menuntut Ilmu Dan Kontinu Atas Hal Itu Baik Untuk Membaca Menulis Mendengar Hadir Di Majelis Ilmu Pokoknya Belajar Terus Belajar Jangan Berhenti Belajar Itulah Guru Yang Sukses Di Akhir Zaman Dimana Manusia Sudah Sangat Zuhud Terhadap Ilmu Dan Perkara Akhirat Selama Memerintahkan Kita Untuk Zuhud Terhadap Dunia Tapi Manusia Justru Sekarang Zuhud Terhadap Akhirat Inilah Zaman Zaman Yang Banyak Laknat Banyak Terkutuk Semoga Kita Diselamatkan Dari Allah Dari Segala Fitnah Subhanak Allahumma Bihamdika Ashad La Ilaha Ila Anta Astaghfir Kawat Tuh Bilaik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh